Halo jumpa kembali di ban pekas dan kerajinan di video sore hari ini saya akan membuat pancuran air dari ban mobil pekas yang nanti hasilnya lumayan bagus lumayan mantap jadi nanti teman-teman bisa simak saja videonya sampai selesai biar lebih paham biar bisa nanti membuatnya jadi siapa tahu nanti ibunya atau istrinya dibikinkan pak air atau pancuran air biar tambah seneng biar tambah ya tambah Oke lah nah ini nanti langkah yang pertama teman-teman cari dulu batangan kayu atau balokan kayu yang tebal biar nanti bisa dipaku dipaku yang panjang di kalau sudah dapat balokan kayunya tinggal dipotong menyesuaikan panjang diameter banyak saja misalnya panjang diameter banyak ring 15 atau ring ring 17 ya tinggal dikur saja panjangnya berapa biasanya sekitar enam puluhan atau 65 nanti kalau sudah teman-teman cari eh karpet talang karena harganya yang murah tapi ya kekuatannya cukup lumayan tinggal teman-teman punya barang-barang lain misalnya kayak kompire atau karpet-karpet yang lebih bagus ya nggak papa dipakai aja nanti hasilnya juga tambah bagus lagi pokoknya mudah sekali bikinnya tinggal nanti bawahnya dirangkai-rangkai seperti ini teman-teman bisa di kira-kira saja kalau sudah dirangkai-rangkai kira-kira sudah benar-benar pas atau center nanti tinggal ban mobilnya dibalik saja ini seperti ini nah ini saya kebetulan pakai cutter baru tapi kalau teman-teman pakai cutter biasa malah lebih enak lagi untuk motongnya ini saya eksperimen dulu aja Nah setelah nanti bagian gilnya dipotong saya ini motongnya bener-bener sampai tepi biar nanti hasilnya lebih tinggi nanti kalau sudah dipotong hilnya tapi membaliknya susah teman-teman dikupas dulu bagian samping bannya biar nggak jadi terlalu kebal nanti susah pembaliknya ini saya pakainya ban standar karena nanti rencananya saya mau saya lubangin untuk hancurannya jadi kalau ban radial kan ada kawatnya harus dibor dulu pakai bor mesin eh bor bor tangan itu kebetulan saya belum punya jadi ini saya pakai ban ban kampas lah ban yang enggak ada kawatnya tapi kalau kebutuhan teman-teman untuk menampung air atau untuk komburan sapi atau untuk apa untuk tempat makan babi atau ayam ya enggak papa pakai ban kawat yang penting kawatnya jangan jangan keluar atau sudah rusak banyak ini cara membaliknya memang agak susah karena ini motongnya bener-bener sampai ke tepian hil yang penting teman-teman sering berlatih sering praktek ya otomatis akan bisa dengan sendirinya pokoknya mudah banget lah enggak ada yang susah nah ini nanti kalau sudah jadi teman-teman bisa dipakai di depan rumah untuk cuci-cuci tangan atau nyuci kaki atau kebutuhan apa aja lah yang kira-kira bisa bisa bermanfaat ini bentuk jadinya mantap banget enggak ada lekokannya tinggal bagian-bagian depinya dirapikan biar kelihatan lebih mantap ini nanti kalau temen-temen pengen bikin pancuran air itu temen-temen beli dulu apanya ya klarnya beli kerannya bisa di toko besi ya banyak ada yang lima ribu sepuluh ribu lah sekisaran segitu nanti tinggal di lubangnya aja nah seperti ini pakai pembolong atau plong beli di toko bangunan juga banyak saya ini beli satu set harganya isinya sekitar kurang lebih 30-an lah kurang lebih isinya sekitar lima atau empatnya sekitar lima nanti ada yang ukuran satu kecil berarti kalau ukuran semakin besar ya lubangnya semakin besar tentu kalau sudah tinggal dipaku aja kalau kayu yang dibawahnya tebal temen-temen pakunya yang panjang biar lebih kencang biar lebih tatap lah jadi enggak mungkin bocor karena ini saya sudah mempraktekan hasilnya enggak bocor enggak rembes kalau temen-temen ini bener-bener samalah cara memikinnya sama nanti balokan kayunya juga rapi enggak enggak yang bergelombang lah tapi kalau lebih bagus lagi sih enggak usah disambung jadi kayu yang agak lebar kalau saya akan ini disambung empat karena saya memang enggak punya kayu yang lebar nah ini sudah jadi tinggal dimasukin air sudah bisa bermanfaat untuk apa saja ini untuk cuci-cuci tangan atau cuci-cuci kaki pokoknya mantap lah nanti teman-teman yang belum begitu paham atau belum begitu mudeng ya bisa tanya-tanya saja di channel ini atau ada yang mau ngasih info kerjaan tentang bahan bekas atau limbah juga komen-komen aja nanti dicantumkan nomor HP nya atau nomor WA nya atau sebaliknya yang pengen punya skill di kerajinan kau pengen kerja lagi cari kerjaan ya bisa komen-komen aja siapa tahu nanti ketemu jodohnya di channel ini karena disini kan banyak yang nonton orang-orang yang suka kerajinan ban siapa tahu paslah nah ini yang saya bikin kemarin kandun airnya pakai ban radial juga enggak bocor dan rembes siapa tahu nanti kalau ibunya atau istrinya dibikinkan jadi tambah sayang atau tanpa cinta lah pokoknya nah kalau teman-teman pengen bikin yang lebih gede ya teman-teman cari aja ban yang gede misalnya kayak ban radial yang ukurannya tinggi lebar itu kayak ban hardtop lah itu bisa aja yang penting banyak itu kondisinya enggak pecah samping lah atau sudah rusak jadi nanti enggak bocor ini mantep banget karena penampungan air ini biasanya manfaatnya sangat banyak kadang-kadang sebentar-sebentar rusak tidak ada salahnya teman-teman mencoba bikin seperti ini siapa tahu hasilnya berguna cuman dengan balokan kayu nanti cari bahan bekas terus cari kapet talang banyak banget di toko besi satu meternya ya sekitar kurang lebih 10-15 ribu lah nanti bisa buat untuk tiga atau empat buah nah pokoknya udah keren lah hasilnya bisa dimanfaatkan daripada banyak jadi limbah yang nggak makaruan ini sudah jadi barang yang berguna siapa tahu bisa apa teman-teman contoh atau yang lagi ke pengen bikin pancuran air nanti ya bisa menirunya Oke terima kasih lah teman-teman nanti disambung lagi besok di channel yang sama sampai ketemu lagi Terima kasih Intro Intro